Laga Panas akan kembali hadir pekan ini dari kota Manchester. Tidak hanya perebutan gengsi rival sekota, tapi juga unjuk gigi antar pelatih yang telah memiliki rekor cukup mengkilap di berbagai kompetisi. Dan untuk membahas seperti apa pertandingan derby Manchester sudah hadir di studio kami, Pandit Sepak Bola, Jusinus Laksana. Selamat datang, Coach. Makasih. Baik, kita mungkin sebelum kita mulai lebih detail melihat seperti apa nanti permainan, saya ingin tanya satu hal. Ya. Tanpa Pogba, menurut Anda ini pukulan mental bukan sih bagi Manchester United? Kalau kita melihat data ya, bukan pendapat saya, kita bisa ada data. Pada saat dari awal musim Pogba bermain sampai dia cedera, itu peluang short on goal ball position Manchester United dua kali lipat lebih besar. Jadi memang mereka bermain jauh lebih atraktif, tidak bertahan, hanya bertahan lawan Liverpool kalau nggak salah. Selain itu mereka bermain sangat variatif serangan dari bawah, dari atas, dan banyak sekali variasi-variasi yang diterapkan. Dan semenjak Pogba cedera, mereka lebih bermain oportunis, lebih dengan bola-bola atas walaupun tetap menang. Hanya sekarang dengan kembalinya Pogba, permainan yang sebelum itu masih belum begitu kelihatan. Cuman sayangnya malam ini Pogba tidak akan hadir. Kita tidak bisa melihat Pogba ya. Tapi kita harus perhatikan juga seperti apa sebenarnya pertarungan dari sejumlah pemain kunci. Di lini tengah kita mempunyai Nemanja Matis dan juga Fernandijo. Bagaimana menurut Anda kontribusi kedua pemain? Oke, harus diakui bahwa Matis ini salah satu pembelian terbaik dari MU. Dia bisa dibilang sebagai missing link, bridging antara bertahan dan menyerang. Karena MU sudah memiliki banyak defense box-to-box, dan dia sangat bisa mengadaptasikan diri kepada midfielder lainnya. Sehingga missing link ini terjadi antara menyerang dan bertahan. Fernandinho tahun-tahun sebelumnya so-so, tapi tahun ini dia bermain luar biasa sebagai defensive box-to-box. Tergantung apakah City lebih bermain menyerang atau sedikit bertahan. Tapi dia selalu mengadaptasikan diri terhadap dua pemain di depannya, which is De Bruyne dan Silva. Baik. Ini berarti sejauh ini Anda melihat bahwa pemain ini sebenarnya cukup efektif juga ya, bermain di masing-masing titik. Sangat. Dan mereka layak menjadi starting line up ya, ke menurut saya. Oke, kita lihat juga seperti apa sebenarnya formasi yang akan diturunkan oleh kedua tim. Kita mulai dari tuan rumah terlebih dahulu ya. Oke. Kalau saya sih perhatian satu ya, biasanya sosok ini itu kan munculnya sebagai super sub, tapi kali ini dia masuk di awal, Riceford nggak ada. Anda melihat dia ini akan cukup efektif tidak ya dalam permainan kali ini? Perannya itu akan sangat terlihat tidak pada laga kali ini? Kalau saya bilang, Riceford memang tampil beberapa match terakhir sebelum sebagai starting line up, tidak begitu memuaskan. Dan jadi sangat layak bahwa Martial diberi kesempatan. Seperti juga Lingard yang selalu menjadi pemain cadangan, terakhir dia main sebagai starting line up dan bermain luar biasa. Menang 3-1 lawan Arsenal. Jadi ini adalah pemicu yang dilakukan oleh Mourinho untuk memotivasi secara psikologis bahwa pada saat mereka diberikan kesempatan untuk bermain, mereka akan tampil all out. Jadi untuk saya, formasi seperti ini adalah yang layak. Semua pemain adalah pemain yang tiap minggu bermain, terutama Yang dan Valencia memiliki season yang luar biasa, bermain selalu hebat, bagus dari sisi menyerang maupun bertahan. Dan Lukaku juga tampil bisa dibilang walaupun tidak selalu cetak gol, tapi kontribusinya juga luar biasa. Baik. Kalau kita perhatikan, mungkin dari pola permainan seperti ini, misalnya dari lini tengah, kita juga tahu bahwa biasanya kalau kita melihat bahwa pemain-pemain bertipe cepat itu seperti Lukaku dan juga Martial kemudian. Tetapi di sini ada nama Herrera yang mungkin menggantikan Vela ini. Apa sih mungkin pilihan yang dimiliki oleh Manchester United dalam hal ini? Apakah mungkin menarik Lukaku lebih ke depan? Kalau saya bilang tidak. Saya lebih melihat ini seperti begini, Martial Lingard mendukung Lukaku, kedua pemain ini bisa masuk ke dalam ataupun ke luar sayap. Oke? Baik. Nah, di sini yang kita lihat perang sangat penting adalah Valencia dan Young. Apakah mereka lebih cenderung mendukung untuk menyerang atau lebih bertahan? Baik. Nah, pada saat mereka memiliki lima pemain untuk menyerang, nah, kedua pemain ini lebih bertahan. Seperti saya tadi katakan, Matis lebih beradaptasi terhadap Herrera. Herrera adalah pemain box-to-box yang seringkali mendukung Lukaku atau tiga pemain depan. Pada saat mereka diserang, peran tiga center back ini sangat penting. Dalam arti, apakah mereka lebih melebar atau menjadi sebuah blok di tengah? Baik. Tapi dengan tidak ada Lukaku ya, pilihan strategi yang mungkin akan... Tidak ada Pogba. Tidak ada Pogba. Tidak ada Pogba. Pilihan apa mungkin dilakukan untuk semakin mensupport Lukaku di depan supaya bisa mengacak-ngacak pertahanan, Matis. Kalau saya melihat lebih peran dari Herrera untuk bisa melakukan supply. Jadi, Herrera lebih menggantikan Lukaku sebagai supplier kepada tiga pemain depan ini. Baik. Bagaimana dengan mungkin pola penyerangan, apakah masih akan mengandalkan dari sisi kanan? Karena selama ini kita tahu bahwa MU cukup dominan dari sisi kanan, seperti itu. Enggak juga. Kalau saya bilang, yang memiliki peran juga luar biasa. Kali ini dia sudah mulai... Ini ya. Coba saya hapus dulu ya. Karena malam ini saya melihat ada sedikit perubahan. Saya tidak melihat bahwa MU akan bermain seperti biasa. Baik. Kita tahu bahwa City di bawah pep selalu berusaha menguasai bola. Dan selalu menguasai bola 60-70%. Ini kemungkinan misalnya akan dimanfaatkan oleh Mourinho. Dalam arti dia akan lebih bermain, bertahan. Oke. Bahkan Lukaku, Marshall maupun... Akan ditarik ke tengah. Jadi yang terjadi adalah saya melihat ada dua blok. Satu blok bertahan dan blok pertama di depan untuk menghadang serangan-serangan MU. Nah, sekarang peran yang penting adalah kalau menurut saya dua ini. Apakah mereka lebih menyerang atau lebih bertahan sehingga mereka bisa menjadi lima defender di belakang. Oke. Berarti ini terlihat bahwa bisa dikatakan tetap mengandalkan strategi counter attack. Counter attack. Karena minggu lalu mereka mendapat beberapa counter attack. Very little. Jadi tiga pemain yang akan bermain letar malam memiliki kapasitas yang luar biasa. Speed, skill, dan killer instinct ya. Dan itu akan dimanfaatkan oleh Mourinho. Sepertinya minggu lalu. Baik. Walaupun mungkin minggu lalu juga fansnya MU agak deg-degan juga kan melihat MU digabungan terus. Tapi ternyata balik lagi. DHEA juga mungkin harus siap ya. Kalau saya bilang seandainya MU tidak memiliki DHEA, mungkin MU berada di ranking enam sekarang. Bukan di ranking dua. Jadi ini keeper luar biasa memiliki segalanya. Dan nyaris butuh butuh goal deflection atau goal bunuh diri untuk bisa melewati DHEA. Kita beralih ke selanjutnya. Ke Manchester City. Kita lihat lagi strateginya. Kalau Anda melihat, ya ini mungkin tidak bisa dilakukan lagi ya. Aguero seperti itu. Tapi biasanya kita melihat bagaimana bahwa City itu selalu menyerang lewat tengah. Sedikit sekali dari kiri. Walaupun membuka ruang dari kiri, tapi akan kembali ke tengah. Dan kemudian menyerahkan kepada De Bruyne, Aguero, Silva. Bagaimana Anda melihat? Apakah mereka akan tetap mengandalkan pola permainan seperti itu? Jadi peran tiga ini adalah sangat penting dalam arti tidak hanya Silva de Bruyne atau Fernandine. Tapi lebih dari pergantian posisi. Pada saat Silva turun ke bawah atau de Bruyne, Fernandine berjalan ke depan. Nah dia selalu beradaptasi dengan tiga pemain. Ini adalah kuncinya. Kita lihat, pada saat kedua pemain ini bermain tidak terlalu bagus. Bermain so-so. Mereka kesulitan cetak gol. Karena banyak sekali passing and passing lahir dari kedua pemain ini ke Sane, Aguero maupun Sterling. Baik, berarti sepertinya masih menggunakan strategi yang sama ya? Kalau di lini tengah ini peran dari Fernandine bisa dikatakan buat mensupport ya. Mungkin memputus aliran bola juga. Tapi apa mungkin pilihan, formulasi apa mungkin untuk menahan counter attack yang akan dilakukan oleh MU? Kalau saya bilang, peran yang sangat penting ada di Kyle Walker maupun Fabian Delft. Sejauh mana mereka melakukan serangan, membantu serangan. Karena pada saat mereka membantukan serangan, praktis ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam pemain yang maju ke depan. Jadi kedua pemain ini harus lebih berhati-hati, tidak terlalu menyang, lebih masuk ke dalam, membantu kedua center back ini agar pada saat di counter attack mereka siap menampung serangan balik dari MU yang sangat berbahaya. Baik, tapi salah satu juga pemain yang bisa dikatakan cukup mempunyai speed cepat yang selama ini juga mengandalkan bola-bola dari kaki ke kaki, Gabriel Jesus, dia tidak melihat di starting line-up. Anda melihat ini bagian dari strategi atau justru dia juga mungkin di pertandingan akan diturunkan? Ini anak masih muda ya, jadi dia baru pertandingan, dia butuh waktu lagi untuk adaptasi. Apalagi di depannya ada agero, musim lalu, setengah musim datang seringkali cedera. Jadi dia tidak selalu bermain sebagai starting line-up. Dan untuk saya ini hal yang bagus dalam arti pada saat dia diberi kesempatan, dia selalu dengan sepenuh hatinya, ingin tampil all out. Jadi saya rasa ini hal yang layak. Dan itu juga berlaku untuk sana yang musim lalu. Awal-awal juga tidak terlalu bagus, tapi tahun ini bermain juga luar biasa. Mungkin waktu yang akan menunjukkan sebuah mereka. Dan juga kalau kita lihat, misalnya beberapa goal yang terjadi ke Gawang City, sebutlah seperti melawan Southampton, itu lahir dari set-piece, dari corner. Anda melihat, MU juga akan memanfaatkan peluang ini, mungkin dari corner atau dari set-piece lainnya. Sebenarnya apa faktor error yang mungkin terjadi di lini pertahanan, sehingga set-piece bisa beralih menjadi goal bagi lawan yang melawan City? Justru saya melihat lawan MU kemungkinan besar goal-goal yang terjadi untuk City berada dari bawah, bukan set-piece. Karena MU sangat luar biasa dengan bola-bola atas. Lima pertandingan pertama di musim ini, pada saat mereka menang dengan skor besar 3-4-0, goal pertama selalu berasal dari bola-bola atas. Nah, ini akan dimanfaatkan karena mereka memang memiliki pemain yang ada 3-4-5 pemain yang memiliki kekuatan dengan bola atas. Dan itu lebih dimanfaatkan oleh MU daripada City yang lebih mengandalkan bola-bola bawah berdasarkan passing dari Silva maupun De Bruyne. Baik, terakhir Coach. Prediksi skor, siapa yang lebih unggul? Dikatakan United lho. Ya, tahun lalu mereka juga sempat menang ya, 1-2. Kalau saya bilang seandainya MU berani bermain menyerang, saya lebih unggulkan City. Tapi kalau MU lebih bertahan, saya rasa lebih ke seri. Lebih ke seri? Ya. Baik. Kalaupun menang itu kira-kira berapa skornya? Ini akan tipis. Tipis ya? 1-0 atau 1-2? Ya, selisih 1 gol. Selisih 1 gol. Baik, Coach Yasin. Terima kasih sudah membahas. Nanti kita juga harus menunggu sepertinya jalan pertandingan pastinya panas ya. Tidak hanya... Semoga panas. Sebagai fans netral kita harus menikmati. Harus menikmati. Baik, Coach Yasin. Terima kasih sudah di Studio 2 CNN Indonesia. Terima kasih sudah menonton!